Assalamualaikum Sobat Football United Kali ini gue ingin membahas sebuah artikel yang ditulis oleh jurnalis favorit gue Andy Mitten Jurnalis asli Manchester ya, fans dari Manchester United Editor dari United We Stand Salah satu fanzine terbesar dari fans Manchester United Dia menulis di salah satu media Yaitu adalah dia menulis The National News TheNationalNews.com gue ambil dari sana Sebuah artikel terkait dengan proses penjualan Manchester United Andy Mitten menulis Ya, Manchester United ini terjebak ya, kurang lebih Proses penjualannya yang sampai sekarang ini masih belum selesai Terlalu berlarut-larut proses penjualan dari Manchester United Dan seperti biasa dari artikel sini mungkin akan ada informasi menarik Bagi Sobat Football United yang belum tahu Andy Mitten sekali lagi ini merupakan Jurnalis, kalau menurut gue jurnalis papan atas ya Terutama terkait dengan sepak bola khususnya Manchester United Langsung aja gue akan artikel Gue akan artikan artikelnya Dan nanti akan gue beri opini Setiap hari banyak fans Manchester United yang mengikuti Dan juga menunggu pembaruan situasi pengambil alihan Manchester United di Old Trafford Setiap hari ada banyak sekali informasi Tapi banyak yang tidak akurat Bahkan sumbernya buruk Tetapi para fans ataupun penggemar masih mengklik untuk membaca Biasanya dengan beberapa harapan Terutama mengharapkan ya Bahwa keluarga Glazer Yang mengambil alih klub sejak tahun 2005 ini Tidak akan lagi memegang kendali klub Lalu ada masalah kecil Tentang apa yang akan terjadi selanjutnya Dan sebuah klub di bawah kepemilikan yang baru Baik itu dari salah satu Di antara dua penawar yang dikonfirmasi Yaitu adalah Ineos Dan juga tawaran dari Qatar Siapa yang diinginkan penggemar Tergantung pada siapa Anda bertanya Dan di mana Anda menanyakannya Di platform media sosial Twitter Dukungan sangat banyak ya Untuk Qatar Pada jajak pendapat yang dilakukan Di The Athletic Dan fans in United with 10 Ini ada 71,94% Jajak pendapat terakhir ya Atau pendukung Skandinavia yang luas Mendukung tawaran Ineos Fans tidak mengetahui detail dari apa Yang direncanakan oleh salah satu penawar Di luar Pernyataan Ya di salah satu pemberitaan Gue telanggepi langsung Ini sesuai dengan apa yang gue Sampaikan di Football United Dari hasil Wawancara ringan amatiran ya Terhadap beberapa fans yang gue temui di Old Trafford Dan beberapa memang berasal dari Skandinavia Dan gue katakan Di sana ya Memang dukungan lebih banyak ke Surgeon Ratcliffe Walaupun mereka juga Sebenarnya ingin Glazer itu out dari Manchester United seutuhnya Manchester United bebas dari hutang Tapi nampaknya ada Faktor-faktor lain Kalau tidak bahkan sentimen-sentimen lain ya Yang membuat mereka ini tidak Memilih Qatar Kurang lebih demikian Dan ini gue yakin pasti berbeda dengan Fans di Mungkin di Indonesia Gue adakan jajak pendapat Polling di Football United Dan disitu unggul telak Fans Manchester United yang Memilih ya Di Football United Kecenderungannya memang lebih ke Qatar Penggemar Manchester United Ini Semakin terbagi Dan ini sebenarnya juga Pernah terjadi di tahun 2005 Beberapa ribu penggemar Mendirikan klub yang memisahkan diri Yaitu adalah FC United of Manchester Dan mengakar pada posisi mereka Sampai dengan saat ini Suasananya benar-benar berbeda Dalam kehidupan nyata Di pertandingan Tetapi 99% penggemar Setuju pada satu hal Mereka ingin melihat kembali Glazer Tidak di klub ya Seperti gue katakan kan Sebenarnya Satu suara gitu loh Cuman Mereka punya beberapa pendapat Mereka punya beberapa alasan Sehingga memang Terbagi nih ya Ada yang ingin Ineos Ada yang ingin Qatar Kedua Pihak penawar ya Baik itu Qatar Maupun Ineos Setelah menandatangani Non-disclosure agreement Jadi Persetujuan ya Yang Diadakan dengan Glazer Tentu saja Yang Mewajibkan mereka Merahasiakan banyak hal Yang memungkinkan Ya Keduanya Artinya memegang Beberapa informasi Proses-prosesnya juga Yang tidak bisa Diketahui oleh Publik Tapi Andi Mitten Di artikel ini Juga menulis Kalau Kedua belah pihak Ini sebenarnya Frustrasi Dengan proses penawaran Yang dimulai Setelah pengumuman Di bulan November Bahwa Glazer sedang Mempertimbangkan Untuk menjual Klub Dan juga Berusaha Untuk Mengeksplorasi Alternatif Strategik Dan Keduanya Akan setuju Bahwa Prosesnya Ya Ini membuat Frustrasi Dan Mereka pun Sebenarnya Berpendapat Kedua belah pihak Ini seharusnya Proses ini Tidak memakan Waktu Selama ini Keduanya Juga berharap Untuk mendengar Berita tentang Tawaran mereka Di berbagai tahap Seperti Kita ketahui Kita ikutin Gue ikutin juga kan Ada banyak tahap itu Penawaran Pertama Kedua Dan selanjutnya Tapi Pihak Ineos Dan juga Nine to Foundation Ini sebenarnya Sama-sama berharap Setelah satu tahap Ke tahap yang lain Sudah ada pengumumannya Tapi tidak terjadi ya Minggu lalu Seharusnya menjadi penting Namun Radcliffe Berpikir sebaliknya Dan Ya Bahkan Tidak mengambil liburan Kurang lebih demikian Keluarga Glazer Dapat Mengambil Waktu ya Dan juga Orang yang akan Membayar Miliaran Untuk saham mereka Tetapi Itu tidak ada Waktu yang Membatasi Manchester United Seharusnya Tidak melakukannya Tapi Sekarang Ini mereka Membutuhkan Modal Ironisnya Manchester United Adalah satu-satunya Klub Yang seharusnya Tidak Membutuhkan Pemilik Berkantong Tebal Artinya Menurut Andy Meaton Manchester United Tidak Tidak butuh Pemilik Yang punya Uang banyak Karena Klub ini Ukurannya sudah Sangat besar Revenuenya juga Sangat besar Sehingga Yang dibutuhkan Bukan pemilik Yang berkantong Tebal Tapi pemilik Yang bisa Memanage Klub Bisnis Mendukung Klub Itulah Yang membuat Sangat Menarik Bagi Glazer Dan biaya Investasi Di stadion Dapat Dibagi Selama Beberapa Tahun Dan Tetap Bisa Harus Memenuhi Aturan Financial Fair Play Manchester United Membutuhkan Stadion Baru Atau Pembangunan Kembali Old Trafford Ditambah Tempat Latihan Keduanya Adalah Fasilitas Yang Sangat Baik Mereka Bukan Hanya Yang terbaik Ya Mereka Bukan Lagi Terbaik Untuk Old Trafford Old Trafford Bukan Lagi Yang Terbaik Khususnya Belum Pernah Dikembangkan Semenjak Glazer Mengambil Alih Selama Ini Klub Terbesar Inggris Memang Membutuhkan Investasi Seperti Itu Berita Bohong Atau Tidak Benar Ini Berkembang Ketika Tidak Ada Berita Sama Sekali Jadi Sebenarnya Mungkin Tidak Ada Berita Menurut Andem Beritaan Maka Banyak Berita Berita Ini Dikembangkan Walaupun Berita Itu Sebenarnya Tidak Benar Akun Aggregulator Anonim Ini Juga Sering Melakukan Berbagai Pembaruan Berita Yang Tentu Saja Tidak Benar Nah Ini Juga Menarik Dan Ini Juga Sering Membuat Wartawan Kecewa Ketika Mereka Membawa Berita Yang Tidak Ingin Didengar Oleh Berbagai Kelompok Penggemar Dan Dituduh Sebagai Bagian Dari Penawar Saingan Tetapi Bukan Hanya Penggemar Manchester United Yang Menginginkan Kejelasan Jadi Sering Banyak Pendapat Gue juga Baca Di kolom Komentar Sering Mengatakan Ya Si Wartawan Atau Jurnalis A Ini Sebenarnya Lebih Mendukung Si A Jurnalis Yang Lain Mendukung Bahwa Menurut Andi Mitten Bukan Demikian Mereka Pun Juga Kadang Kesulitan Untuk Bisa Mencari Berita Yang Harus Diberikan Yang Sebenarnya Apa Yang Terjadi Karena Mereka Sama Seperti Fans Manchester United Mereka Juga Ingin Kejelasan Seribu Staff Penuh Full Time Dari Manchester United Juga Sedang Menunggu Fans Yang Sebelumnya Terobsesi Dengan Kemungkinan Transfer Pemain Sekarang Mencoba Mengurekan Informasi Keuangan Dari New York Stock Exchange Tempat Saham Manchester United Terdaftar Jadi Kalau Gue Artikan Disini Adalah Fans Manchester United Sekarang Nampaknya Dan Ini Gue Lihat Juga Di Football United Lebih Tertarik Mengikuti Proses Penjualan Klub Daripada Proses Transfer Di Musim Panas Ini Ada Informasi Lainnya Glaser Menginginkan Lebih Banyak Penawar Tapi Dua Penawar Sebenarnya Sudah Cukup Untuk Diadu Satu Dan Yang Lainnya Jadi Sebenarnya Glaser Ingin Ada Lebih Banyak Lagi Tapi Yang Ada Sekampe Dengan Saat Ini Hanya Dua Ada Enam Keluarga Glaser Yang berhak Atas Keuntungan Besar Dari Penjualan Klub Posisi Posisi Ineos Tidak Berubah Selama Berbulan Bulan Mereka Diam Diam Sangat Percaya Diri Posisi Qatar Pun Juga Sama Satu Kelompok Akan Dibiarkan Pastinya Akan Menjadi Kecewa Pada Pada Akhirnya Tetapi Tidak Sekecewa Dan Juga Tidak Sefrustrasi Fans Manchester United Yang Pantas Untuk Mendapatkan Hasil Yang Lebih Baik Setelah Era Glaser Manchester United Ini Membutuhkan Pemilik Yang Akan Membeli Klub Dengan Alasan Yang Tepat Dan Juga Memahami Serta Menghormati Budaya Fans Dan Juga Penggemar Dan Juga Sejarah Dari Manchester United Kurang Lebih Demikian Jadi Intinya Memang Menurut Andi Mitten Ada Banyak Informasi Yang Ditulis Oleh Dia Jadi Memang Banyak Berita Berita Yang Berseleweran Ini Ternyata Tidak 100% Betul Atau Bahkan Tidak Bener Sama Sekali Tapi Ya Karena Tidak Adanya Pemberitaan Maka Beberapa Jurnalis Itu Berusaha Mungkin Menurut Gue Mereka Rekat Ada Juga Akun Akun Yang Memberitakan Informasi Yang Mendadak Viral Tapi Ternyata Tidak Betul Semua Pihak Frustrasi Bukan Hanya Fans Ya Menurut Gue Sumbernya Glazer Inilah Menurut Gue Mereka Selama Berapa Belas Tahun Membuat Frustrasi Fans Sekarang Di Akhir Masa Mereka Di Klub Juga Membuat Frustrasi Yang Sangat Besar Di Banyak Pihak Sumbernya Apa Kalau Menurut Gue Karena Tamaknya Mereka Intinya Begitu Style Gaya Mereka Karakter Mereka Demikian Mereka Ingin Mengeruk Setinggi-tingginya Uang Sedalam-dalamnya Dan Mengenai Siapa Yang Diinginkan Tadi Gue Sudah Singgung Kalau Mungkin Di Indonesia Atau Mungkin Di Asia Tenggara Lebih Cenderung Ke Katar Tapi Di Daerah Belahan Lain Di Dunia Karena Fans Manchester United Ini kan Global Dan Menurut Andi Mitten Ini memang Membelah Fans Manchester United Ada Yang Menginginkan Katar Ada Yang Ineos Dengan Masing-masing Alasannya Intinya Mereka Ingin Memiliki Pemilik Baru Itu Yang Menyatukan Mereka Ingin Manchester United Ada Pemilik Baru Yang Bukan Glazer Mereka Ingin Manchester United Lebih Baik Kedepannya Oke Mungkin Kalau Dilihat Dari Ineos Mereka Masih Akan Melibatkan Glazer Mereka Masih Belum Jelas Tentang Masalah Hutang Tapi Mereka Sering Diberitakan Kalau Mereka Ini Sebenarnya Mengatur Jalan Bagaimana Manchester United Akan Bebas Dari Hutang Lalu Akan Bebas Dari Glazer Mungkin Tidak Secepat Qatar Di Sisi Lain Qatar Mereka Apa Ya Sebenarnya Sumber Mereka Ini Tidak Terbatas Artinya Bisa Saja Mereka Ini Menebus Uang Yang Diinginkan Oleh Glazer Tapi Kan Itu Tidak Dilakukan Oleh Qatar Tawarannya Selalu Di bawah Sehingga Keseriusannya Ini Dipertanyakan Sebenarnya Oleh Beberapa Pihak Gua Disini Gua Sudah Jelas Sobat Mobile United Gua Lebih Cenderung Kemana Tapi Gua Coba Kali Ini Gua Ngobroling Tentang Lebih Netral Bagaimana Pihak Melihat B B Melihat A Dari Pengalaman Gua Berinteraksi Dengan Berbagai Pihak Termasuk Dengan Sobat Mobile United Jadi Qatar Dianggap Bukan Hanya Soal Masalah Human Rights Asesi Manusia Yang Dipermasalahkan Di Eropa Disini Tapi Juga Kalau Memang Niat Ingin Membeli Manchester United Kenapa Harganya Tidak Ditebus Tapi Qatar Juga Punya Pertimbangan Sendiri Mereka Tidak Mau Mengikuti Permainannya Glazer Disitu Jadi Tanda Tanya Sebenarnya Niat Beneran Nggak Sini Mau Menebus Manchester United Karena Situasinya Sekarang Menjadi Tidak Jelas Karena Qatar Juga Tidak Berani Dengan Apapun Alasannya Untuk Mengungguli Harga Dari Glazer Di sisi Lain Sergin Radcliffe Berusaha Sekuat Tenaga Dengan Kebijakan Kebijakannya Dengan Tawaran Tawarannya Jadi Sebenarnya Itu Dari sudut Pandang Yang lain Cuman Kalau Menurut Gue Sebagai Yang Menginginkan Qatar Katakanlah Demikian Qatar Juga Ingin Bermain Cerdik Mereka Sebagai Pihak Yang Lebih Tetap Bermain Smart Bermain Cerdik Mereka Juga Apa ya Menginginkan Manchester United Ini Kalau Menurut gue Terbukti Dari Setiap Kali Ada Masa Masa Oke Kayaknya Mulai Lepas Mereka Berani Mengkontar Dan Itu Sudah Dilakukan Beberapa Kali Jadi Menurut gue Ya Itulah Bukti Bahwa Sebenarnya Qatar Juga Menginginkan Manchester United Dengan Sangat Serius Kurang Lebih Demikian Artikel Dari Andemiten Kita Nantikan Saja Ini Jurnalis Favorit Gue Bener Bener Luar Biasa Jurnalis Ini Bagi Sobat Bukul Nanti Sekali lagi Yang belum Mengetahui Andemiten Bisa Googling Cari Tahu Artikel Artikel Dan Lain Lain Gue Pernah Ketemu Dia Sekali Langsung Di Old Traford Di Pertandingan Pertama Gue Dan Ternyata Setelah Itu Gue Setiap Kali Old Traford Gak Pernah Ketemu Lagi Dengan Dia Dan Semoga Akan Segera Ada Informasi Yang Lebih Up to Date Lebih Akurat Tentang Proses Penjualan Manchester United Kurang Lebih Demikian Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Shulat Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh